Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Selamat datang di channel aku Kembali lagi Kali ini kita akan kembali membahas tentang Prediksi soal untuk seleksi V3K tahun 2023 Kali ini Membahas Tentang kompetensi managerial Oke teman-teman sebelum kita Mulai buat teman-teman yang belum Subscribe channel ini Yuk dukung memiliki dulu dengan klik Tombol subscribe kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan juga Tombol notifikasi supaya teman-teman Tidak ketinggalan info-info terbaru Dari aku Terima kasih Oke teman-teman sebelum kita mulai disini Mimin mau ingatkan dulu Tentang materi managerial Materi managerial Berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 Yaitu Satu Persifat integritas Yaitu Jujur peduli Mandiri Disiplin Tanggung jawab Kerja keras Sederhana Berani dan adil Yang kedua Kerjasama Yang ketiga Komunikasi Yang empat Orientasi pada hasil Yang kelima Pelayanan publik Yang keenam Pengembangan diri Dan orang lain Ketujuh Pengelolaan Perubahan Kedelapan Pengambil keputusan Jadi untuk kompetensi managerial adalah Pengetahuan Keterampilan Dan sikap Atau perilaku Yang dapat diamati Diukur Dikembangkan Untuk memimpin Dan atau Mengelola unit Organisasi Jadi Dalam satu Organisasi Kita bisa Mengukur diri kita Atau Mengembangkan diri kita Terhadap Organisasi tersebut Oke Untuk Soalnya Nomor 1 Hari ini Anda harus Menyampaikan presentasi Rancangan proyek baru Anda Sudah sering Melakukan presentasi Sebelumnya Saat Anda Melakukan presentasi Maka A. Semua peserta Tidak memberikan tanggapan B. Semua Peserta Antusias Dan banyak Yang memberi tanggapan C. Banyak Yang meminta Saya mengulangi Perjelasan D. Banyak Terlihat Bingung Namun Memilih Diam Untuk A. Semua Peserta Tidak memberikan Tanggapan Artinya Nilainya Negatif Artinya Tidak Disarankan Yang B. Semua Peserta Antusias Dan banyak Memberi tanggapan Nah Untuk B ini Nilainya Positif Artinya Untuk Menyampaikan presentasi Itu Semua Penonton Antusias Antusias Banyak Pemberi tanggapan Artinya Mengerti Dalam Presentasi Yang kita Berikan Untuk Poin C Itu Banyak Meminta Saya Mengulangi Artinya Aul Dan Itu Tidak Mengerti Apa Yang kita Jelaskan Dan D. Banyak Terlihat Bingung Namun Memilih Diam Mungkin Tidak Tahu Sama Sekali Atau Tidak Mengerti Apa Yang kita Jelaskan Jadi Yang Poin Yang Paling B B Poin B Semua Peserta Antusias Dan Banyak Memberi Tanggapan Soal Nomor 2 Setiap Orang Tentu Memiliki Kekurangan Dan Kelebihan Masing-masing Menurut Anda Apakah Kekurangan Anda Nah Ini Kekurangan Bagi kita Cuman Kelebihan Untuk Orang Lain Kita Car A Tidak Menyukai Keramaian Nah Untuk Ini Bersifat Negatif Ya Karena Kita Berorganisasi Pasti Bertemu Dengan Banyak Orang Artinya Keramaian Paling Tidak Ada Kita Temukan B Tidak Suka Berbaur Dengan Orang Lain Apalagi Kita Berorganisasi Atau Bekerja Suatu Perusahaan Pasti Kita Berbaur Dengan Orang Lain Minimal Temuan Sendiri C Suka Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Nah Ini Kekurangan Cuman Bersifat Positif Bagi Orang Lain Itu Suka Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Di Sering Telat Wah Apalagi Ini Tidak Bagus Sering Telat Artinya Ini Sangat Negatif Jadi Jawabannya Adalah C Suka Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Kekurangan Bagi Anda Cuman Kelebihan Untuk Orang Lain Soal Soal Nomor Tiga Pelaksanaan Seleksi CAT P3K 2023 Sebentar lagi Akan Digelar Hal Tersebut Membuat Anda Belajar Dengan Sangat Jiat Anda Semakin Banyak Menggali Informasi Dari Berbagai Sumber Seperti Hal Internet Dan Mempercayai Setiap Informasi Yang Anda Terima Dari Berbagai Sumber A Sangat Setuju B Setuju C Tidak Setuju Di Sangat Tidak Setuju Nah Kita Lihat Soalnya Dulu Jadi Disini Poinnya Pelaksanaan Seleksi CAT P3K Sebentar lagi Akan Digelar Membuat Anda Belajar Belajar Dengan Sangat Giat Anda Semakin Banyak Menggali Informasi Dari Berbagai Sumber Berbagai Sumber Artinya Banyak Sumber Sepertinya Internet Anda Mempercayai Setiap Informasi Mempercayai Mempercayai Setiap Informasi Yang Anda Terima Dari Berbagai Sumber Jadi Tentu Saja Kalau Sumber Sesebut Tidak Sesuai Bidangnya Tentu Saja Tidak Kita Percayai Jadi Poin Yang Sangat Tidak Setuju Jadi Yang Benar Itu Mempercayai Informasi Yang Kita Gali Sesuai Dengan Sumber Yang Ada Jadi Jawabannya Adalah Sangat Tidak Setuju Adalah D Soal Nomor Empat Bagaimana Anda Menghadapi Pekerjaan Yang Sulit Dan Tidak Mudah Dipecahkan A Mengerjakan Sendiri Sampai Bisa B Mengerjakan Sendiri Meski Lembur C Meminta Bantuan Dari Orang Lain Yang Lebih Bisa D Meminta Rekan Kerja Mengambil Ali Nah Dari Soal Sini Anda Menghadapi Pekerjaan Yang Sangat Sulit Dan Tidak Mudah Terpecahkan Artinya Anda Sendiri Sangat Sulit Mengerjakan Sendiri Sampai Bisa Kalau Ini Sangat Susah Untuk A Karena Sangat Sulit Dan Tidak Mudah Dipecahkan B Mengerjakan Sendiri Meski Lembur Sumbur Bagaimanapun Kita Sampai Lembur Sampai Besok Pun Mungkin Tidak Bisa Dipecahkan C Bantuan Dari Orang Yang Lebih Bisa Nah Ini Penci Mungkin Bisa Di Ambil Logika Itu Yang Lebih Bisa Orang Yang Lebih Bisa Di Meminta Rekan Kerja Untuk Mengambil Alih Kalau Ini Artinya Lepas Tanggung Jawab Ya Adi Jadi Poin Yang Paling Besar Adalah Poin C Nomor 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 Anda Ditugaskan Untuk Membagi Job List Ke Setiap Anggota Tim Tindakan Anda Adalah A Berbagi Job List Berdasarkan Kemampuan Masing Anggota B Membagi Job List Secara Merata Tanpa Melihat Keahlian C Membagi Job List Berdasarkan Keinginan Setiap Anggota D Membagi Job List Berdasarkan Pengalaman Kerja Mereka Nah Kalau Poin A Membagi Job Berdasarkan Kemampuan Masing Anggota Itu Masih Bisa Diambil Logika Membagi Job Secara Merata Tanpa Melihat Kalian Nah Ini Mungkin Susah Ya Nanti Mereka Bekerja Sesuai Dengan Keahlian Saja Membagi Job List Berdasarkan Keinginan Setiap Anggota Nah Ini Tidak Bisa Untuk Memilih Dari Job List Keinginan Mereka Membagi Job List Berdasarkan Pengalaman Kerja Mereka Membagi Job List Berdasarkan Pengalaman Kerja Mereka Ini Tidak Bisa Juga Untuk Pengalaman Jadi Yang Paling Besar Membagi Job Berdasarkan Kemampuan Masing Masing Anggota Jadi Jawabannya Adalah A Nomor 6 Anda Diutus Untuk Presentasi Sebuah Proyek Dengan Calon Rekan Bisnis Baru Perusahaan Proyek Tersebut Sangat Diminati Oleh Atasan Anda Anda Menyadari Adanya Indikasi Kecurangan Yang Mereka Lakukan Hal tersebut Anda Ketahui Melalui Beberapa Syarat Yang Dijukan Tindakan Anda Adalah A Menolak Kajasama Agar Perusahaan Selamat B Menerima Kajasama Sebab Kecurangan Tersebut Terjadi C Berkomunikasi Dengan Atasan Terlebih Dahulu D Mengalur Waktu Hingga Atasan Datang Nah Untuk Menolak Kedinya Perusahaan Itu Sangat Tidak Dianjurkan Untuk C Berkomunikasi Dengan Atasan Terlebih Dahulu Itu B B Menerima Kajasama Sebab Kecurangan Tersebut Terjadi B Bisa Juga Ambil Patukan Untuk B A Mengeluar Waktu Hingga Atasan Datang Jadi Poin Yang Paling Tinggal Adalah C Berkomunikasi Dengan Atasan Terlebih Dahulu Mungkin 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 Atasan Punya Pendapat Lain Dan Mengetahui Selak Peluk Perusahaan Tersebut Bekerja Di Sebuah Perusahaan Selama 10 Tahun Terakhir Anda Bisa Dibilang Sangat Senior Akan Tetapi Suatu Hari Pemimpin Mengumumkan Beberapa Perubahan Terkait Aturan Dasar Perusahaan Sikap Anda Yang Menghadapi Perubahan Yang Mendadak Tersebut Adalah A Kecewa Sebab Saya Tidak Dilibatkan Dalam Perencanaan B Membutuhkan Waktu Untuk Beradaptasi C Menjalankan Aturan Baru Dengan Antusias D Yang Dikawatirkan Akan Dampak Negatif Dari Perubahan Yang Tiba Tiba Jadi Untuk Yang Poin Yang Tinggi Yaitu Menjalankan Aturan Baru Dengan Antusias Jadi Kita Harus Antusias Terhadap Perubahan Terjadi Dalam Perusahaan Atau Instansi Yang Kita Bekerja Karena Siapa Tahu Dalam Aturan Baru Itu Adalah Untuk Kebaikan Karyawan Atau Pegawai Dari Suatu Perusahaan Tersebut Karena Tidak Ada Suatu Perusahaan Menjurumuskan Atau Mengorbankan Karyawannya Pasti Ada Aturan Aturan Yang Harus Disesuaikan Sesuai Dengan Kemajuan Jamannya Jadi Yang Poin Paling Tinggi Adalah C Menjalankan Aturan Baru Dengan Antusias Nomor 8 Saat Anda Mengantri Di POM Seseorang Menyerobot Antrian Anda Maka Tindakan Anda Adalah A Mintanya Kembali Keantriannya B Menyerobot Kembali Antrian Saya Menjelaskan Bahwa Saya Lebih Dulu Untuk Mengantri D Meminta Karyawan Di POM Untuk Mendahulukan Saya Jadi Yang Paling Tinggi Yaitu A Meminta Kembali Keantriannya Karena Kalau B Menyerobot Artinya Kita Berpikiran Negatif C Menyeraskan Bahwa Saya Lebih Dulu Saya Tahu Pendapat Orang Beda Dengan Pendapat Kita Karena Pendapat Kita Baik Dan Tentu Orang Lain Juga Bagus Jadi Meminta Karyawan Untuk Mendahulkan Saya Apalagi Ini Artinya Pribadi Kita Yang Gereka Nomor Sembilan Nomor Sembilan Seseorang Pelanggan Datang Dan Meminta Segeri Delayani Sebab Bukan Ia Terguruh Bekerja Tersebut Bukan Tugas Anda Tetapi Rekan Anda Yang Bertanggung Jawab Sedangkan Bersitiat Dikarenakan Kalau Anda Bantunya Untuk Melayani Pelanggan Tersebut A Sangat Setuju B Setuju C Tidak Setuju D Sangat Tidak Setuju Nomor Nomor Seseorang Pelanggan Datang Dan Meminta Segera Dileyani Disebabkan Ia Terburu Buru Pekerjaan Tersebut Bukan Tugas Anda Akan Tetapi Rekan Anda Yang Bertanggung Jawab Sedang Beristirahat Dikarenakan Kelelahan Ini ada tambahannya Teman-teman Anda memiliki pekerjaan yang harus Anda selesaikan Tindakan Anda adalah A. Memintarkan Anda untuk berhenti istirahat B. Segera Membantu Pelanggan Tersebut Menyelesaikan Pekerjaan Anda Kemudian Melayani Pelanggan Tersebut D. Bertanya Kepada Atasan Sebelum Memang Keputusan Adalah Jawabannya C. Menyelesaikan Pekerjaan Anda Kemudian Melayani Pelanggan Tersebut Artinya Tanggung Jawab Anda Dulu Dikerjakan Kemudian Melayani Pelanggan Tersebut Nomor 11 Anda sudah diterima bekerja sebagai salah seorang karyawan di sebuah perusahaan Ternama melalui seleksi V3H tahun 2023 Anda ingin menjadi seseorang karyawan V3H yang A. Kreatif dan inovatif B. Selalu taat pada perusahaan dan negara C. Berprestasi dan bermanfaat bagi orang karyawan D. Bertanggung jawab dan disiplin Untuk PN A. Kreatif dan inovatif Itu untuk diri sendiri Untuk PN B. Selalu taat pada perusahaan dan negara Juga untuk diri sendiri Untuk PN C. Berprestasi dan bermanfaat bagi orang lain Nah ini Sangat positif Artinya Untuk diri sendiri Dan juga untuk orang lain Untuk D. Bertanggung jawab dan disiplin Dan juga untuk pribadi sendiri Jadi jawabannya adalah C Nomor 12 Anda memiliki sahabat yang bekerja sebagai ASN Ia sering bercerita bahwa ia merasa memiliki tugas yang cukup berat Ia iri melihat temannya yang lain tidak dibebankan tugas seberat tugasnya Sikap Anda adalah A. Mendengarkannya dan menenangkannya A. Juga bagus B. Memintainya bersabar dan bersyukur Juga positif C. Mengingatkannya bahwa ia mungkin berlebihan Ini Kurang ya D. Mengingatkannya akan tanggung jawab dan bersyukur Nah Ini artinya penekanannya Karena dia bekerja Artinya dia Punya tanggung jawab Karena dia Punya gaji Dan selalu bersyukur Atas apa yang Pekerjaannya Karena tidak semua orang Memiliki pekerjaan Seperti ASN Karena cukup banyak pesaing-pesaing Jadi yang cukup Nilai tinggi adalah D Nomor 13 Anda senang memberikan pendapat saat rapat Meskipun kadang orang lain Menentang pendapat Anda Jika hal tersebut terjadi Maka Anda akan marah kepada orang yang berbeda Pendapat dengan Anda Nah ini Untuk pendapat Artinya ini negatif ya Jadi tentu saja Ini Tidak setuju ya Artinya di Sangat tidak setuju Nomor 14 Anda adalah orang yang pelupa Anda sangat paham dengan kelemahan tersebut Suatu hari Anda harus mempersentasikan sebuah proyek Sehari sebelum Anda sudah menyiapkan dokumennya Anda Dokumen yang dilakukan untuk mengatasi kemungkinan Anda lupa Membuat dokumen tersebut pada reha Maka tindakan Anda adalah A Membuat dokumen salinan Bagus ya salinan Siapa tahu nanti hilang Cuma tetap juga Karena Anda pun lupa Mungkin salinan tersebut juga hilang B Menyimpan secara online Positif ya Kita simpan dulu ya Ini sangat bagus C Menyimpan pada plastis Plastis Itu bisa juga ya Ketinggalan Karena Anda pelupa D Membuat peringatan di kalender Juga karena pelupa Mungkin lupa melihat ya Jadi sangat bagus itu Poin B Menyimpan secara online Walaupun lupa Dimanapun Anda bisa membukanya Karena ini bersifat online ya Jadi nilainya adalah B Nomor 15 Anda adalah satu-satunya karyawan Yang diutus untuk mengikuti pelatihan Pelatihan yang dilakukan Dengan waktu yang singkat Dan beberapa hal Tidak begitu Anda pahami Saat kembali bekerja atas Dan meminta Anda Untuk menyampaikan hasil pelatihan Di depan karyawan lainnya Tindakan Anda adalah A Meminta sedikit waktu Untuk mempelajarinya kembali B Segera menyampaikan Meski akan terkendala C Memberikan buku panduan D Menolak permintaan atasan Dengan alasan Masih ingat Istirahat Untuk Poin D Menolak itu sangat tidak bagus ya Karena kita dipercaya atasan Tentu bisa Bertanggung jawab Atas hal tersebut C Memberikan buku panduan Nah ini juga Artinya kita tidak Bertanggung jawab ya Atas pelatihan tersebut B Segera menyampaikan Meski akan terkendala Ini Juga kurang bagus ya B A Meminta sedikit waktu Untuk mempelajarinya Kembali Nah ini Untuk poin A Itu Sangat tinggi ya Dibandingkan Poin lainnya Jadi jawabannya adalah A 16 Anda mengikuti seleksi P3K Tahun 2022 Tahun 2023 Periode sekarang Teman-teman Anda sudah lulus seleksi Administrasi dan sangat maksimal Mempersiapkan seleksi CAT Akan tetapi Saat pengumuman Kelulusan Akhir Anda tidak lulus Sebab kurang 1 poin Dibandingkan pesaing yang lulus Sikap Anda A Marah Dan tidak terima Sebab saya kurang 1 poin Ini Tidak positif ya B Mengajukan sanggah Agar saya yang diluluskan Ini juga tidak Bagus ya Karena Ini sudah Nyata Anda kurang 1 poin Dibanding pesaingnya C Bersabar Dan tetap Bersemangat Mengikuti seleksi P3K berikut Nah Ini Sangat bagus ya C Bersabar Sampai Seleksi P3 Berikutnya D Membutuhkan waktu lama Untuk menerima semua ini Artinya ini Anda masih belum menerima ya Buin D Jadi jawabannya adalah C Bersabar Dan tetap Bersemangat Mengikuti seleksi P3K Berikutnya 17 Anda baru saja Menjabat sebagai Kepala DPC Kedisiplinan Anda Menyadari banyak Karyawan yang sering Terlambat Dan memberikan Berbagai alasan Untuk Pembenaran Keterlambatan Sikap Anda adalah A Potong gaji Agar ia jira Anda baru saja Menjawab Menjabat Kepala DPC DPC Berlaku Nah ini Kita simpan Ini sangat positif C Mengubah Sanksi dengan Yang lebih ekstrim Ini Karena Anda baru Artinya Tidak pantas ya Karena kita belum tahu Yang sebelumnya Itu Sanksinya apa Dan D Memantau Jam kerja Mereka selama Tiga hari Nah ini Hanya memantau ya Artinya Bukan eksekusi Yang poin yang tinggi adalah Memberikan sanksi Sesuai aturnya Berlaku Karena Setiap perusahaan Setiap Instansi Itu pasti ada aturan Bagi yang melanggar Jadi poin yang tinggi adalah Poin Adalah B 18 Anda adalah Satu-satunya Karyawan yang dipercaya Untuk memegang Informasi penting Perusahaan Setiap data penting Perusahaan Ada di laptop Anda Suatu hari Pimpinan Memarahi Anda Disebabkan data penting Perusahaan bocor Ke pihak lawan Anda sangat yakin Tidak pernah Membocorkan Data tersebut Tindakan Anda adalah A Meminta waktu Untuk mencari tahu Pelaku sebenarnya B Menjelaskan Bahwa saya tidak Mengakukannya D Bertanggung jawab Dengan melediki Pelaku sebenarnya D Mengakui saja Sebab tidak ada Pelaku langit Untuk Buen A Meminta waktu Untuk mencari tahu Pelaku sebenarnya Ini Sangat Ini ya Tidak 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 maksimal B Menjelaskan bahwa Saya tidak Melakukannya Ini artinya Kita Memberikan Sanggahan C Bertanggung jawab Dengan melediki Pelaku sebenarnya Untuk Poin C Lebih tinggi Bertanggung jawab Karena pekerjaan kita Itu Ini Artinya Bertanggung jawab Dan sekaligus Melediki Pelaku sebenarnya Dia mengakui saja Sebab tidak ada Pelaku yang lain Ini tidak Ini adalah Jadi Buku N Yang paling tinggi Adalah C 19 Anda adalah Seorang Sekretaris Direktur Suatu hari Seseorang Mencari Direktur Di saat Ia tidak Ada Orang tersebut Meminta Agar Diizinkan Menunggu Di ruang Direktur Anda Meminta Untuk Menunggu Di ruangan Tunggu Sambil Menikmati Kopi Pendapat Anda Adalah A Sangat Setuju B Setuju C Tidak Setuju D Sangat Setuju Menunggu Di ruangan Direktur Anda Meminta Untuk Menunggu Di ruangan Tunggu Sambil Menikmati Kopi Artinya Pendapat Anda Adalah A Sangat Setuju Soal 20 Anda Harus Menyelesaikan Beberapa Laporan Dua laporan Hari ini Saat Jam pulang Tiba Anda Masih Belum Menyelesaikan Dua Laporan Lagi Tindakan Anda Adalah A Melanjutkan Pekerjaan Di rumah B Melanjutkan Lombor Hingga Selesai C Melanjutkan Bekerja Besok D Meminta Keringanan Pada Atasan Nah Untuk Poin 20 Soal 20 Ini Untuk Meramaikan Komentar Silahkan Isi Jawabannya Di kolom Komentar Ini Cukup Sekian Dulu Soal Dari Saya Semoga Ini Bisa Membantu Dan Tetap Station Di channel Saya Semoga Video Berikutnya Akan Bermanfaat Lagi Buat Teman Kalian Salah Mohon Maaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh